Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera salam satu hobi berjumpa kembali dengan channel kami kali ini saya akan mereview meng-upload cara merawat kalatya majestika kalatya white star ini saya tanam sejak kecil sejak baby beberapa bulan sudah kelihatan rimbun kalatya jenis tanaman indoor atau dalam ruangan tapi tetap memerlukan sinar matahari tapi tidak full sign hanya sebagian saja karena 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 bila kena sinar matahari langsung daunnya akan kering jadi cocok untuk tanaman indoor atau ditiras perawatan mudah seperti jenis kalatya kalatya lainnya ini saya tanam pakai media berbandingan 111 tapi ini pakai segam pemupuk pemupukan cukup satu bulan sekali pakai pupuk daun karena ini dibutuhkan daunnya sedikit sekali pemupukan penyiraman tidak setiap hari yang penting medianya tetap basah jadi tidak harus setiap hari pengembangan kalatya majestika sama dengan kalatya yang lainnya yaitu ini anaknya kita pisah-pisah nanti akan tumbuh dunas baru harga dari kalatya ini di tempat saya tidak terlalu mahal kisaran kalau segini ini kisaran Rp30.000 jadi cukup murah tidak menguras kantong bagi kalatya lover dengan harga yang murah sudah bisa untuk mempercantik teras kita untuk menambah koleksi bunga kalatya cukup sekian review informasi singkat dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf karena ini masih belajar mohon dukungannya dan terima kasih yang telah mendukung channel ini terima kasih yang telah mampir di channel saya ini salam sukses semuanya salam satu video hobi sampai bertemu pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati